Pemerintah Provinsi Bengkulu menyebut akhir periode 2021 hingga saat ini perekonomian di Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan mencapai 3,24 persen dan di atas rata-rata Provinsi di Pulau Sumatera. Gubernur Bengkulu Rahidin Mersyah mengatakan perekonomian Provinsi Bengkulu menunjukkan angka yang baik, terbukti dengan angka pertumbuhan yakni mencapai 3,24 persen. Hal ini disampaikan Gubernur Usai Rapat Koordinasi Fiskal dan Ekonomi Boneter. Dirinya menyampaikan perekonomian di Provinsi Bengkulu juga mulai membaik pasca pandemi COVID-19. Untuk produk domestik regional beruton naik menjadi Rp79,58 triliun dengan inflasi berada di atas capaian nasional selama momen pemulihan atau 2,83 year on year. Provinsi Bengkulu juga termasuk dalam 11 provinsi dengan kategori pemulihan ekonomi terbaik pasca melewati masa pandemi COVID-19 dengan posisi di angka 62. Gubernur menyatakan pihaknya akan mengoptimalkan penyaluran program pemulihan ekonomi nasional seperti program penyaluran KUR dan program lainnya. Mengoptimalkan penyaluran program pemulihan ekonomi nasional termasuk program-program terkait dengan penyaluran KUR, UMI, kemudian yang terkait dengan pemulihan ekonomi terhadap perlindungan keluarga pendapatan-perlindungan sosial pada masyarakat. Gubernur menambahkan untuk menciptakan kondusivitas investasi di Bengkulu pihaknya menyiapkan infrastruktur pendukung agar investasi berjalan dengan baik, serta menyiapkan data dengan bekerjasama perguruan tinggi dan membuat forum-forum pertemuan potensi investasi pada semua level nasional. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.